Udah jadi mantan lagi nih, kok jadi suami Bukan, tapi aku tuh masih menghormati sejarah kamu dulu Kan semua orang hidup juga ada etikanya Luar biasa nih, gimana? Ini salah satu bagian dari strategi kamu dulu kan? Enggak, memang kenapa? Yang bener tuh bener kata Mbak Penny Jangan dijin memantem suami sama orang tuanya Sampaikan salam hormat kamu buat orang tua kamu Khususnya buat mama kamu dari aku Ngomong aku di layar, di layar, bapaknya lagi nonton Bilang buat mama kamu, terima kasih ya Mama yang ada di Bandung Maaf aku panggil mama aja Semoga bisa menjadi aliran sutet menantu Yang akan bisa mengantarkan aku kepada titik keseriusan Mama terima kasih ya ma Mama sudah melahirkan anak secantik Janet Dan aku tau kegagalan Janet adalah sebagai bentuk Plukulatif dari gagalnya playover yang memang tidak dibangun baik dalam hubungan Tapi, Insya Allah aku akan menjaga Janet sebaik-baiknya Dan jika berkenan, salam hormat aku buat mama Maukah mama berkenan kalau nanti menjadi nenek dari anak-anak kita Baiklah, sekarang kita panggilkan Sinta Bahir Sini, 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 Sini Aku kenalin sama, ada satu lagi nih Sini, 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 Sini Sini, Sini, Sini Sini, Seta Bahir bilang sama gue, aku lagi masakin teri Ya ampun Sebelum kita berhampir sama Sere, kita lあqi Dulu profilnya dan apa yang paling banyak dicari orang tentang Sere. Berikut ini. Serekalina Florencia Sitorus atau Serekalina, presenter 26 tahun ini mengawali karir sebagai finalis gadis sampul tahun 2008. Lulusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara ini sempat dijodohkan dengan Ariel yang menjadi juri dalam ajang menyanyi yang dipandu olehnya dan Roby Purba karena Sere dan Ariel saling mengomentari foto masa kecil dan diamini netizen agar berjodoh. Tujuh besar miss Indonesia 2015 perwakilan Sumatera Utara ini gemar bermain game elektronik sport atau e-sport seperti Mobile Legends, PUBG, Call of Duty, bahkan menjadi co-founder Garuda Wisnu e-Sport Academy sejak tahun 2019. Benarkah perjodohan Sere dengan Ariel Noah hanyalah gimmick semata? Dan apa yang membuat Sere yakin untuk terjun ke dunia e-sport? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secrets!